Nah sementara Pak Kiyai tidak pernah lihat ijasa asli Sekarang Pak Kiyai merasa ini tata cara dan lain sebagainya gak benar Kalau gak benar gak pantas di Youtube kan dan lain sebagainya Dari mana tau gak benernya aslinya aja Pak Kiyai gak lihat kok Tolong Pak jangan gara-gara keterangan Pak Kiyai orang dihukum Berat tanggung jawabnya dihadapan Allah Apa alat bukti Pak Kiyai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli Dia berani membuktikan ijasa Jokowi palsu dari SD, SMP, SMA Sudah disini sedang diproses Tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa Mungkin Pak Kiyai sebagai ahli diberi penjelasan Atau diperlihatkan ijasa aslinya Tidak Bang Egi Kalau tidak Oke alhamdulillah pakai jujur terima kasih Kalau tidak bagaimana logika Pak Kiyai menyatakan ini tidak benar Baik boleh saya jawab Silahkan Saya mengatakan bahwa praktik mubahalahnya Tidak benar Karena harus mendatangkan dua orang Bang Egi Dua orang itu tidak terpenuhi Karena satu orang saja atau satu pihak saja Di titik itu saya melihat ada praktik mubahalah yang kalau sadar Maka itu dikatakan Mempermainkan agama Sampai disitu saya bertanya Saya datangi majelis ulama dua kali Sehubungan kasus ini Saya nanya ke tentang majelis ulama Apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah Tidak ada katanya Kalau tidak ada Tidak ada kesepakatan ulama Kenapa Pak Kiyai berpendapat sendiri Oh Bang Egi Ini majelis ulama Baik Karena Anda kan majelis ulama Saya datang ini tidak ada yang kenal Biar saya jelaskan Jadi Bang Egi Bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktik mubahalahnya Saya hati-hati Bang Egi Saya melibatkan ulama Dalam hal ini Saya berkumpul dengan Para ulama Di Nahdlatul Ulama Di majelis ulama Kemarin Untuk memastikan Bahwa pandangan-pandangan keagaman saya itu benar Dan memastikan goasanya Gus Nur ini Kalau memang benar Kita akan bela benar Kalau salah Kita akan sempatkan salah Yang saya tanyakan waktu itu saya tajam Para Yai Apa posisi daripada mubahalah yang dipraktikan Itu salah Tidak memenuhi syarat Tidak merukun Rukunnya akan harus ada dua minim Gus Nur itu sendirian Dalam hal ini cuma dengan Bang Bang Tri Itu saja Harusnya Bang Egi Dalam masalah ini untuk mengukuhkan Sebuah tuduhan Tentu tidak dengan mubahalah Tidak dengan sumpah Tapi dengan bukti Yang mulia Pak Kiai Saya bertanya serius di majelis ulama Sampai dua kali datang Beda waktunya dua minggu Saya bertanya dengan serius Bagaimana mubahalah yang benar itu Apakah majelis ulama mengeluarkan fatwanya Atau memberikan petunjuknya Dijawab Tidak ada Tidak ada majelis ulama Jadi komunitas Pak Kiai bisa benar Tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa Majelis ulama adalah perwakilan dari seluruh Umat Islam Para ulamanya Namanya majelis ulama Nah kalau majelis ulama Tidak ada punya patokan ini benar atau salah Kenapa Pak Kiai Menyatakan ini tidak benar Bang Egi Ini pendapat ahli Saya mengutip pembacaan Berkaitan dengan Bawabit dan keretria penodan agama Bukan dari saya Ini dari majelis ulama Ini saya sudah sertakan nanti Tapi tidak ada majelis ulama Menyatakan fatwa itu Ada Siapa yang dimaksud dengan penodan agama Tentang mubahalah Fokus mubahalah Praktek mubahalah kan Saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin Kalau mengacu kepada apa Pak Kiai Kepada Quran, Hadis, Ijimak, Kiyas Saya sampaikan ini kitabnya Ini sebatas itu Saya dipercaya monggo Tidak dipercaya silahkan Oke saya lanjut Menurut Pak Kiai tadi saya dengar Apa yang dilakukan ini Ini bukan mubahalah Betul? Bukan mubahalah Sementara dakwaan ini mubahalah Kalau ini bukan mubahalah Bahwa dakwaan Yang menyatakan mubahalah Terdakwa sendiri yang Sehingga itu dakwaannya begitu Biar dakwaannya begitu Nah oleh karena itu pertanyaan saya Kalau ini bukan mubahalah Berarti tidak ada kesalahan dong Kan bukan mubahalah Tolong dibahami Itu logika hukum Penonton Penonton Tolong tenang ya Oke Pak Kiai Terus saya jawab Jawab lah Kan bukan mubahalah Kenapa disalahin Baik Terima kasih Praktek itu Memang Ijin Gus Nur Apakah Panjir dengan Mengatakan mubahalah itu? Iya Iya Negi Iya Moga ngobrol Ijin yang mulai Giliran saya Baiklah kawan Baiklah kawan Tadi sudah kita dengar Sendiri terkait masalah Saksi ahli Yaitu Pak Kiai Iya Ditanya oleh Pak Igi Sudana Apakah Tahu bahwa Pernah lihat bahwa Ijasa Pak Jokowi Asli Ini tidak bisa Dijawab oleh Pak Kiai Sebagai ahli agama Ya Karena sampai sekarang Ijasa Pak Jokowi Belum Masih banyak yang Belum yakin Bahwa itu asli Dengan adanya Kasus Pak Bambang Tri Mencokong ke publik Ya Maka seharusnya Pak Jokowi Kalau bisa Udah tunjukkan aja Ijasa asli Iya kan Nah itu yang pertama Yang kedua Masalah Mubahala Ini kan sidang terkait Yang disebut Dakwaan Mubahala Masalah Mubahala Pada Tetapi Pak Kiai Itu bukan Mubahala Itu bukan Mubahala Padahal Tidaknya Mubahala Jadi ini semakin Bingung Pak Kiai Di sini Ya Untuk menjelaskannya Sebagai Saksi Ahli agama Nah yang ketiga Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Bisa benar Bisa tidak benar Ya terkait Masalah Salat Mubahala Ya Namun Di sini Pak Ege Bertanya lagi Ke Mui Nah ternyata Mui Sebagai majelis Ulama Indonesia Itu belum Meluarkan Fatwa terkait Mubahala Nah ini sidang ini Terus berlanjut 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 Dan Artinya Espekulasi Espekulasi Biar Terus bertumpah Di luar Karena apa Karena sampai sekarang Ya Pak Jokowi Belum Ya belum Memperlihatkan Ijasa asli Yang diinginkan Oleh Publik Makanya Ramai terus Coba Keluarkan saja Ini jasa aslinya Tanda tangannya Ini Sudah Selesai Masalah Itu selesai Masalah Hanya itu Sebenarnya Nah bagaimana Menurut sahabatku Baik Video nya kawan Tanda tangannya Tanda tangannya